Inisiatif Zakat Indonesia Sebagai lembaga ambil zakat nasional berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 423 tahun 2015 mengajak semua elemen yaitu masjid, sekolah, perkantoran, komunitas, dan lembaga lainnya untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di lingkungan masyarakat. Kenapa harus bersinergi? Jadi, berdasarkan tantangan regulasi Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 potensi zakat nasional mencapai 217 triliun. Maka program EZ hadir sebagai solusi dari jawaban pengelolaan dana zakat. Mitra EZ adalah sinergi antara last-last EZ dan mitra untuk mengelola potensi dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk pengelolaan kelembagaan ZIS. Dengan bersinergi, program pengelolaan ZIS di wilayah mitra menjadi lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Zakat. Empat keunggulan sinergi mitra EZ. Legalitas aktivitas pengelolaan ZIS di wilayah mitra. Pendampingan kelembaga melalui konsep strategi penghimpunan, support design tool, sistem edonasi, rekening ZIS, dan berbagai dukungan lainnya. Mekanisme mewenang pengelolaan dana ZIS yang fleksibel, mudah, dan sesuai kaedah kepatuhan syariah yang berlaku. Aktivitas mitra EZ, rapat kerja perencanaan mitra EZ. Launching dan sosialisasi mitra EZ. Aktivitas edukasi dan fundraising. Aktivitas administrasi dan pencatatan transaksi. Pendai gunan dana ZIS yang terkumpul. Dan laporan akhir tahun setelah penghimpunan. Kini, lebih dari 200 lembaga mitra EZ hadir di 18 provinsi se-Indonesia yang terus berupaya mengelola potensi ZIS di masyarakat di bawah pendampingan Lasnas EZ. Ayo bergabung bersama mitra EZ, mengelola potensi, melahirkan kontribusi. Memudahkan, dimudahkan. Informasi kemitraan, hubungi kantor EZ terdekat. Info lebih lanjut, hubungi call center di 150-0047. Zakat EZ EZ